Hai assalamualaikum salam sehat YouTube saya baru membeli pam ini ini dan ada pegangannya yang ditempelkan di samping ini lubang untuk menyedot airnya dan keluar disini sudah saya tambahkan selang akuarium saya karena pas benar sampai tidak bisa saya lepas lagi bila kalian ingin membelinya mudah-mudahan video ini bisa menjadi patokan saya ukur dahulu panjangnya sekitar 44 mm mungkin 45 mm ditambah dengan benjolannya ini kemudian diameternya terbaca kira-kira 23 atau 24 mm speknya ini tegangan input antara 3-5 volt akan saya coba dengan charger ini saya beli sekitar 13500 rupiah perbuah Oke akan saya sambung dengan kabel USB hubungannya kabel merah kalian hubungan ke kabel merah hitam ke hitam Oke kita coba sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara mensubcribe bila kalian ingin berlangganan secara gratis klik yang berlama lonceng Oke pamnya sudah saya masukkan ke wadahnya saya Nyalakan ini saya gunakan selang panjang 80 cm bila kita menggunakan satu meter sudah tidak bisa mendorong lagi dan sebagai patokan saya coba masukkan ke gelas agar kita tahu kapasitas pump ini ini ya dengan gelas ini kira-kira memakan waktu 28-30 detik gelas sebesar ini baru terisi penuh Oke sekian praktek saya kali ini Terima kasih telah berkunjung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton Terima kasih.